Sekarang kita akan membahas mengenai konsep tentang lateralitas dari otak atau lateralisasi hemisfer. Jadi walaupun otak itu ada kiri maupun kanan, yang jika dilihat itu seperti simetris, ternyata tetap terdapat beberapa perbedaan anatomis di antara dua hemisfer ini. Secara fisiologis pun terdapat perbedaan fungsi antara hemisfer kiri maupun hemisfer kanan. Masing-masing dari hemisfer ini ternyata punya spesialisasinya masing-masing. Nah, fungsi yang ausimetris inilah yang dikatakan lateralisasi dari hemisfer. Dahulu dikategorikan hemisfer ini sebagai hemisfer dominan maupun non-dominan. Namun sekarang pembagiannya bukan lagi demikian. Jadi telah diketahui bahwa hemisfer kiri memang spesialisasinya adalah untuk proses analitik sekuensial dan juga berperan penting dalam kategorisasi dan simbolisasi. Sedangkan hemisfer kanan dikatakan hemisfer yang tidak dominan atau hemisfer non-dominan yang spesialisasinya dalam area hubungan spasio-temporal. Sebagai contoh, hemisfer kanan itu banyak terlibat dalam mengidentifikasi objek sesuai dengan bentuknya dan dapat merekognisi atau mengenali musik dan juga wajah. Karena hemisfer kiri itu terlibat dalam kategorisasi dan simbolisasi serta bahasa analitik sekuensial tadi, maka hemisfer kiri disebut juga dengan hemisfer kategorikal. Sedangkan hemisfer kanan yang terkait dengan hubungan visio-spasial dikatakan hemisfer representasional. Pada tabel ini terlihat beberapa fungsi berbeda antara hemisfer kiri maupun hemisfer kanan. Pada hemisfer kanan, dia menerima impuls somatik dan juga kontrol motorik dari sisi tubuh sebelah kiri. Sedangkan hemisfer kiri akan menerima input somatik maupun output kontrol motoris dari sisi tubuh sebelah kanan. Kalau hemisfer kanan itu terlibat dalam musik dan juga kegiatan seni lainnya. Sedangkan hemisfer kiri terlibat dalam reasoning atau dalam memecahkan suatu masalah-masalah faktual. Hemisfer kanan bertanggung jawab untuk persepsi ruang maupun pola. Sedangkan skill numerik dan scientific atau keilmuan dan angka-angka seperti matematika, ilmu pengetahuan alam itu terkait dengan hemisfer kiri. Hemisfer kanan terkait dalam merekognisi wajah dan konten-konten emosional yang ditampilkan dari ekspresi. Sedangkan hemisfer kiri itu mampu memahami bahasa. Baik bahasa yang verbal maupun non-verbal. Kemudian untuk konten emosional yang ada di bahasa itu dapat dipahami oleh hemisfer kanan. Sedangkan untuk memahami ide dan gagasan yang disampaikan dari bahasa yang dilisankan maupun tulisan itu adalah spesialisasi dari hemisfer kiri. Hemisferium kanan juga memiliki spesialisasi dalam bau, yaitu mengidentifikasi dan mendiskriminasi bau. Nah, karena hemisfer kiri bertanggung jawab untuk bahasa, maka kerusakan pada hemisfer kiri biasanya ditandai dengan gangguan afasia. Ini akan banyak kita bahas afasia ini pada fisiologi bahasa. Karena hemisfer kanan itu bertanggung jawab untuk emosional, termasuk pada emosi dalam bahasa, maka orang-orang yang mengalami kerusakan pada hemisfer kanan, terutama pada area Broca dan Wernicke-nya, maka dia akan berbicara dengan suara yang monoton dan menghilangkan kemampuan untuk menunjukkan gambaran emosi terhadap apa yang mereka katakan. Nah, mungkin dari gambar ini akan terlihat dengan jelas bagaimana perbedaan antara otak kiri dan otak kanan. Seperti halnya misalnya dari segi visual. Kalau dari otak kanan, maka dia akan melihat gambaran-gambaran pola seperti sudut, garis, dalam perkirakan bentuk, itu adalah fungsi dari otak kanan. Sedangkan pada otak kiri, dia akan melihat gambaran-gambaran seperti huruf. Sedangkan kalau dari sisi memori, otak kanan itu untuk memori wajah seperti yang tadi sudah disebutkan di depan, memori untuk musik dan memori visual. Sedangkan otak kiri, memorinya itu terkait dengan memori bahasa dan cerita-cerita. Otak bagian depan, yaitu korteks prefrontalnya, berfungsi untuk mempertimbangkan perilaku yang baik ataupun tidak. Yang benar ataupun salah dan terkait dengan bagaimana kita harus mengatakan tidak dalam hal perilaku. Selain itu juga terkait dengan manner atau tentang tata krama. Sedangkan otak kiri, prefrontalnya itu akan memikirkan apa yang harus disampaikan. Jadi kalau tindakan itu otak kanan, sedangkan untuk perkataan itu otak kiri. Pada populasi manusia, ternyata diketahui 91% adalah menggunakan tangan kanan dominansinya. Sedangkan yang 9% itu adalah orang-orang yang biasa beraktifitas dengan tangan kiri, atau kita sebut kidal. mengenai lateralisasi hemisferium, ternyata tidak selalu 100% akan sesuai dengan posisi tangan yang dominan. Jadi, misalnya orang-orang berpikir bahwa ketika dia bertangan kanan, dominan tangan kanannya, maka otak kirinya yang dominan. Sedangkan kalau dia kidal, maka otak kanannya yang dominan. ternyata tidak seperti itu. 91% orang yang dominasi menggunakan tangan kanan pada kegiatan sehari-harinya, itu 96%-nya diketahui bahwa hemisfer dominannya adalah otak kiri. Dan 4% itu tetap dominasi hemisferiumnya adalah otak kanan. Sedangkan pada orang-orang yang kidal, ternyata malah mayoritasnya 70% hemisferium yang dominan adalah kiri, dan 15% itu dominannya adalah otak kanan. Dan 15%-nya itu tidak memiliki lateralisasi. Jadi, tidak ada dominasi kiri maupun kanan. Nah, mungkin ada yang pernah dengar disleksia. Ini adalah gangguan kemampuan belajar. Terutama dalam hal membaca, ternyata disleksia itu 12 kali lebih banyak diidap oleh orang-orang yang kidal. Orang-orang yang kidal itu ternyata memiliki kemampuan spasial yang di atas serata-rata. Maka, sering kita temui artis, musisi, maupun ahli matematika itu adalah bertangan kidal. Berdasarkan penelitian dengan pengukuran pada 100 otak, itu diketahui bahwa planum temporal yang bagian sinistra atau bagian kiri itu lebih berkembang pada 65%-nya. Dan dari 100 itu, hanya 10% yang bagian kanannya yang lebih besar. Ternyata, asimetris antara otak kiri dan kanan pada bagian planum temporal kiri ini, ini sudah terlihat sejak usia kandungan 30 minggu. Jadi bahkan pada waktu lahir, lebih dari separuh jumlah neonatus itu memiliki area kortex pada hemisfer kiri yang area ini, kelak akan menjadi area Wernicke, itu 50% lebih besar daripada yang di sebelah kanan. 95% dari populasi itu dominasi otaknya adalah otak kiri, terutama area di lobus temporal maupun di girus angularis. Namun, selain dari lobus temporal maupun girus angularis ini, ternyata area motoriknya pun itu lebih berkembang yang area sebelah kiri. Area inilah yang akan menerima informasi sensoris dari kedua hemisfer dan juga mampu mengontrol aktivitas motorik kedua hemisfer melalui korpus kalosum. Nah, lobus temporalis ini, seperti tadi sudah disebutkan ya, pada usia kehamilan 30 minggu, itu sudah terlihat bahwa dia lebih berkembang dari yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Nah, ketika lahir pun juga terlihat bahwa lebih besar, lebih lebar daripada yang sebelah kanan. Nah, ini menimbulkan spekulasi bahwa karena memang lebih berkembang, maka atensi pikiran kita akan diarahkan lebih banyak ke sebelah kiri. Akhirnya, kecepatan pembelajaran kita itu lebih difokuskan ke sebelah kiri dan makin lebih digunakan yang sebelah kirinya. Akhirnya, makin lebih berkembang dan menjadi dominan. Area broka juga ternyata lebih dominan pada sisi kiri otak. Begitu juga dengan area motorik yang mengontrol gerakan tangan. Jadi, karena area motorik yang mengontrol gerakan tangan sebelah kiri itu lebih berkembang, akhirnya dominansi sisi tubuh bagian kanan itu lebih terlihat. Dan hasil akhirnya, orang-orang lebih banyak yang menggunakan tangan kanan. Nah, bagaimana perbedaan antara otak wanita dengan otak pria? Materialisasi ternyata itu kurang bisa terlihat efeknya pada wanita dibanding pria, baik dari segi bahasa maupun kemampuan visual dan spasial. Kita ketahui bahwa bahasa itu adalah spesialisasi dari hemisferium kiri dan kemampuan spasial dan visual adalah spesialisasi dari hemisferium kanan. Jadi, misalnya pada wanita itu terjadi kerusakan pada hemisferium kiri yang bertanggung jawab untuk bahasa, ternyata resikonya untuk menderita afasia itu lebih sedikit dibanding pada pria. Ini terjadi karena komisura anterior pada wanita itu 12% lebih lebar dan korpus kalosumnya pada bagian posterior itu lebih lebar. Kita tahu bahwa komisura anterior dan korpus kalosum merupakan bagian yang memperantarai atau mengkomunikasikan antara otak kiri maupun otak kanan. Karena komunikasi antara otak kiri dan otak kanan berjalan dengan baik, maka lateralisasi pada wanita itu tidak terlalu terlihat. Untuk kemampuan bahasa, kemampuan spasial maupun visual wanita itu menjadi lebih baik. Jadi, tidak heran wanita sering bisa multitasking dibanding pria dan wanita memiliki pikiran yang lebih kompleks dibanding pria yang biasanya pikirannya lebih simpel. Demikian, sedikit mengenai perbedaan otak pria dan otak.